Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Keputusan PT Liga Indonesia baru untuk menghentikan kompetisi di tanah air ini dinilai tepat menurut sejumlah klub. Namun PSSI dan PT Liga Indonesia baru harus lebih berani untuk mengambil keputusan terkait dengan nasib kompetisi agar klub ini tidak mengalami kerugian. PT Liga Indonesia baru secara resmi menghentikan Liga 2 musim 2020 beberapa hari lalu. Beragam tanggapan dari kontestan kompetisi kasta kedua di tanah air tersebut muncul ke permukaan. Salah satunya dari manajer Sriwijaya FC, Henry Zainuddin. Keputusan PT LIB menghentikan Liga 2 tidak terlalu mengujudkan bagi Henry yang sudah dari jauh-jauh hari memprediksi kompetisi akan dihentikan. Lebih lanjut, Henry menginginkan PT LIB untuk berani mengambil keputusan dan memberikan kepastian kompetisi agar klub tidak mengalami kerugian. Mestinya jauh-jauh hari sebelum itu sudah harus dihentikan. Sehingga kita klub ini kerugiannya itu tidak memengkak. Jadi ada dua kali zonk kita dilakukan oleh PSSI itu besar sekali biaya kerugiannya. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris PSMS Medan Julius Raja. Meski mengapresiasi langkah otoritas Liga, Julius menginginkan sebelum Liga 1 atau Liga 2 bergulir, operator Liga baiknya sudah mengantongi izin terlebih dahulu. Hal tersebut dinilai penting dilakukan agar perjuangan klub tidak sia-sia, khususnya untuk para pemain yang menggantungkan hidup dari sepak bola. Akan lebih baik untuk dihentikan dulu, sampai kondisi benar-benar bisa dikendaliin, sampai kondisinya memungkinkan, baru deh kalau mau digelar pertandingan apapun termasuk sepak bola ya silahkan-silahkan aja. Ya harusnya secepatnya lah diusahain kalau memang ibatnya. Udah memungkinkan buat ditayangin lagi ya mudah-mudahan cepat ditayangin lagi. Biar masyarakat bisa menikmatin lagi gitu kan acara yang ibatnya yang ditunggu-tunggu ya mungkin ya. Selama ini kan kita paling lihat bola di Liga-Liga semacam Inggris, Eropa kan itu mungkin bisa ditayangin. Tapi di Indonesia kan mungkin keadaannya lebih parah gitu. Makanya kan tidak bisa di ini lagi lah, nggak bisa ditayangin lagi buat sementara. Memang masyarakat sebenarnya mengharapkan namanya olahraga bola ini sangat ditunggu-tunggu ya. Bagi apalagi untuk laki-laki sangat ditunggu lah olahraga ini untuk masyarakat. Cuman disayangkan memang terambat karena COVID-19 ya jadi kita harus terima aja gitu. Dan pemisah kita langsung akan berdialog dalam segmen Head to Head berikut ini. Baik kita akan terlebih dahulu langsung bergabung dengan Bung Teddy Cahyono. Bung Teddy, terkait dengan pembatalan kompetisi 2020 ini berdasarkan masukan mayoritas klub. Anda termasuk menerima dengan lapang dada? Ya kami sih sangat mengapresiasi keputusan dari SSI dan LID mengenai pembatalan atau pemberhentian Liga 1 2020. Hanya kami ingin sekali kami sampaikan bahwa kita sebagai klub profesional, kita itu hidup dari bermain dan beraktivitas pepap bola. Nah untuk itu diperlukan suatu wadah harusnya. Apakah bentuknya kompetisi atau fungamen itu harus segera dilakukan. Karena kita hidup dari kegiatan berkepap bola. Nah usulan kami adalah dikarenakan memang sekarang ada kesempatan untuk mengubah jadwal Liga 1. Untuk mengikuti jadwal Eropa di mana kami pikir itu mempunyai manfaat yang lebih baik buat pepap bola di Indonesia. Maka kami usulkan untuk Liga 1 2021 bisa dimulai di bulan Agustus atau September 2021. Untuk mengisi kekosongan antara bulan Februari sampai bulan Juli itu kami mohon bisa segera dilakukan aktivitas pepap bola. Formatnya apa? Mungkin kita bisa bahas apakah tunamen atau kompetisi dua wilayah. Tetapi yang pasti kita inginkan harus ada kegiatan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tentu protokol kesehatan tentu sangat ditekankan dalam hal ini ya? Harus, harus, harus. Baik, kita ke Pak Luki Tata Lidahulu. Pak Luki, menurut Anda persoalan izin inilah yang membuat berlarut-larutnya keputusan pembatalan ini? Ya, jadi izin menjadi kunci sekarang. Jadi kalau tidak ada izin, itu jangan berharap ada kegiatan apapun. Jadi polisi di sini sebagai otoritas keamanan mempunyai hak untuk mengeluarkan izin karena kondisinya sebetulnya kondisi yang ekstraordinari atau ekstra luar biasa ini karena pandemi ini. Dulu-dulu yang saya tahu juga dapat informasi bahwa izin itu sebetulnya hanya kita memberi tahu kepada kepolisian bahwa kita akan mengadakan kegiatan kompetisi yang diadakan dari offset. Contoh dari bulan Maret sampai bulan November setiap tahunnya begitu yang kompetisi punya. Tinggal polisi berkoordinasi dengan polisi-polisi daerah yang mempunyai atau menguasai wilayah di mana ada tempat pertandingan, nanti akan berkoordinasi seampel yang akan mengadakan itu meminta izin ke polda setempat. Jadi sebetulnya Mabes Polri itu hanya memberikan nanti arahan kepada polda-polda. Nah, sekarang ini karena ada ekstra kondisi lah atau kondisi pandemi ini sehingga Mabes Polri memegang hak penuh untuk apakah boleh dijarakan di jika atau tidak. Baik. Pak Lu, kita dengan kata lain Anda ingin menekankan bahwa PSSI hendaknya memiliki memegang izin dulu dari kepolisian baru nanti secara resmi mengumumkan kapan kompetisi baru 2021 bergulir nanti. Ya, jadi proses perizinan sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelum yang memang yang awal tahun 2020 itu akan mulai Oktober setelah ditunda karena berhenti di bulan Maret. Kami jauh hari mulai dari Agustus sudah mulai berdiskusi dengan kepolisian. Pada saat itu yang kami merasa akan mendapatkan izin itu karena memang dukungan-dukungan dari polda dan dari Mabes Polri. Tapi memang di ujung pada saat last minute sebelumnya. Kami juga kalau tidak ada istilahnya, tidak ada tanda-tanda boleh diizinkan, kita tidak akan bilang mempersiapkan jauh-jauh hari di Jogja, kamu sudah siapkan klub yang ini sudah kita hadirkan ke Jogja yang di luar Pulau Jawa. BIS sudah kita siapkan, protokol kesehatan sudah dilakukan, tes PCR sudah dilakukan, tapi ya itulah kondisi izin akhirnya keluar resmi dari polisi bahwa Liga tidak bisa diizinkan dulu karena kondisi pandemi ini. Ya, terpaksa waktu itu kita tunda lagi. Lalu kita, saya akan ke Bung Teddy terlebih dahulu. Bung Teddy, terkait dengan putusan pembatalan kompetisi 2020, adakah konsekuensi dari klub atas pembatalan putusan ini? Pembatalan serentinya kompetisi ini sudah pasti memberikan dampak yang sangat besar kepada klub, baik yang dari si moral maupun material. Saya yakin semua klub di Liga 1, Liga 2 pasti mengalami kerugian moral dan material diperhentikannya Liga 1 2020. Kerugiannya begitu berdampak bagi klub, apakah memang karena kemarin berlarut-larutnya, ditunda-tundanya keputusan, akhirnya memutuskan untuk pembatalan baru beberapa hari kemarin? Ya, kami tidak bisa memberikan pernyataan yang negatif, karena memang kami sangat mengetahui proses dari LIB dan PSSI untuk memperoleh izinan itu seperti apa, karena kita selalu diadit mengenai prosesnya. Jadi, memang kita juga waktu itu berharap bahwa Liga bisa mulai di bulan Oktober, kemudian mundur ke November. Tapi pada akhirnya memang izin itu tidak keluar, akhirnya ya memang keputusannya memang harus kami terima semua. Itu menjadi resiko bagi kami lah sebagai klub di Indonesia. Baik, dan Bung Teddy juga Pak Lukita, kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Soccer Time, Bapak Bisa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Soccer Time, dan masih bersama dengan Pak Lukita di RUT PT LIB, dan juga Bung Teddy Cahyono. Kami akan berkembali bergabung dengan Pak Lukita terlebih dahulu. Pak Lukita bisa memastikan musim kompetisi baru nanti akan bergulir? Pak Lukita, katakanlah tadi sempat disinggung mungkin setelah lebaran seperti itu? Ya, jadi kembali saya coba menyentuh sedikit yang 2020 ya. Kenapa memang kami melihat waktu itu yakin betul November saja ternyata tidak bisa. November kita coba lagi, ternyata juga kita harapkan karena pemain sudah siap. Jadi sayang kalau dibubarkan begitu saja, jadi kita berusaha 1 November. Ternyata akhirnya tidak dapat, Desember kita sudah yakin tidak dapat. Karena di situ ada pilgada gitu kan, ada napal dan tahun baru. Kami coba lagi. Kenapa Februari? Karena kalau itu setelah pemain kumpul, kita coba mudah-mudahan Desember keluar izinnya. Tapi ternyata PPKM keluar kebijakan pemerintah. Saya yakin, kami yakin PSSI dan LIB, kebijakan pemerintah menjadi paralel juga dengan kepolisian. Sebagai bagian pemerintah pasti tidak akan mengeluarkan izin. Ini yang memang akhirnya kita berpikir, ya sudah. Kita coba berebuk dengan klub. Dan klub memang menyatakan karena kondisi sudah terlalu berat nih ke kami semua. Keluhan dan kami juga memang kondisinya juga tidak bisa lagi menahan lagi. Ini yang memang dirapatkan di PSSI dan pada SPO dan akhirnya 2020 diadakan dan dibatalkan. Akhirnya bicara 2021. Ya mudah-mudahan. Pak Lukita artinya hampir semua klub menginginkan kepastian terkait dengan hal ini? Ya. Jadi kepastian itu kalau ditanya adalah izin. Sekarang gitu. Belumnya memang tidak. Akhirnya kami berharap izin itu, walaupun kita bicara nanti setelah awal baran, tapi izin itu kalau bisa kita dapatkan sekarang juga. Karena kalau izin keluar itu tidak bisa semua langsung main gitu kan. Klub-klub perlu bersiapan lagi pada klub pemain lagi, mau buat strategi lagi. Saya kira begitu. Baik. Bung Teddy, kepastian ini yang ditunggu oleh sejumlah klub ini. Jika memang nanti akan segera ada kepastian digulirkan, seberapa siap klub ini untuk mengarungi kompetisi baru nanti? Karena begini mungkin yang harus kita pahami semua. Bahwa tanggal di mulai Liga itu sangat penting buat klub sebenarnya. Kenapa? Karena dibutuhkan waktu 6-8 minggu sendiri untuk mempersiapkan tim pemain untuk bisa siap berlaga di Liga 1. Sebelum, even sebelum 6-8 minggu, kita kan harus mengontrak pemain. Kapan klub harus mulai mengontrak pemain apabila kita sendiri belum tahu kapan Liga akan dimulai? Nah, hal-hal seperti ini sangat penting bagi klub semua. Karena klub profesional, kita itu hidup dari berkompetisi. Kita hidup dari beraktifitas pemain bola. Untuk klub prinsip sendiri, kontrak para pemain aman, Bung? Kontrak pemain ada yang habis, ada yang masih multi-year. Cuman, itu tadi. Untuk kontrak pemain baru menghadapi Liga 2021, kan kita harus ada kepastian kapan dimulainya. Kalau tidak, bagaimana kita mau memulai untuk mengontrak pemain apabila Liga sendiri belum tahu kapan dimulai. Makanya itu sangat penting, itu kami sangat menunggu tanggal kepastian Liga 2021 bisa dimulai kapan. Itu sangat penting untuk membuat perencanaan yang baik. Oke, Bung tadi kami ke Pak Lukita terlebih dahulu. Dari PT LIB sendiri menargetkan kapan waktu agenda kompetisi ini bisa bergulir? Pak Lukita? Ya, jadi untuk penjelang yang memang diharapkan oleh semua klub itu setelah lebaran, kami menyiapkan lagi rencana yang memang sudah diperintahkan PSSI ke LIB. Langsung rancang jadwal 2021, kompetisi 2021. Tapi yang akan kami dahulukan, ini ada tim yang memang khusus untuk urusan kompetisi dan perjadualan. Kami di manajemen, di direksi akan segera langsung turun ke kepolisian. Kita akan meyakinkan lagi, dan malah kami sekarang lagi menyiapkan program simulasi. Simulasi itu mulai dari pemain kapan berangkat dari hotel, terus naik bisnya bagaimana, dan itu akan kita sediakan protaknya. Kita akan undang polisi ini, Pak. Insya Allah aman lah, bahwa pertandingan sepak bola itu lebih aman dari kegiatan kalau Anda berkuju ke polis. Formatnya, format laganya pertandingan nanti akankah sama dengan musim sebelumnya? Ya, kalau memang full kompetisi sih terlebih biasa. Home and away lagi, gitu kan, membutuhkan satu tim yang 18x31 itu membutuhkan 17x2 kalau putaran 1 dan putaran 2. Jadi sekitar 300 perpandingan lebih kita akan melaksanakan seperti biasa saja. Tapi memang ada satu arahan dari PSSI, tolong perhatikan, constraint, nanti ada sea game, ada pond, ada lagi AFC, jadi jangan sampai tim yang ikut AFC dirugikan, karena ada jadwal yang terlalu pepet misalnya. Itu sih. Baik. Terima kasih Pak Lukita, Direktur PT Liga Indonesia Baru, dan juga Bung Teddy Cahyono, Direktur Persib Bandung, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih Pak Lukita, Direktur Persib Bandung.